Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe Sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru Anda tidak pernah ketinggalan Jika video-video yang selama ini Anda tonton Boleh memberkati kehidupan keluarga Anda Dengan kerendahan hati Saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain Agar mereka juga mendapat berkat yang sama Sengaja video-video saya Saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab Yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya Bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka Agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan Oleh karena itu, ikuti terus video saya Lewat channel Youtube Roni Suwono Shalom Hai sahabat, jumpa kembali Dengan channel pribadi saya Lewat program Sabar Selidiki Alkitab Bersama Roni Suwono Kita memasuki video yang ketiga Dari pelajaran Alkitab berseri Yang judul besarnya adalah Mengenal Yesus Kristus Pada video yang ketiga Kita akan merenungkan bersama-sama Judul kecilnya Yesus Kristus Juru Selamat Dunia Persiapkan Alat tulis Bapak Ibu sekalian Persiapkan juga Alkitabnya Dan kita akan membaca Lewat Matius Pasal 1 Ayat 21 lebih dulu Sebelum Nanti saya tunjukkan Ayat-ayat lainnya Agar supaya Memperlengkapi Pengertian kita Tentang Yesus Kristus Juru Selamat Dunia Sedara Matius Pasal 1 Ayat 21 Berkata demikian Ia Maksudnya Maria Akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau Akan menamakan Dia Yesus Karena dialah Yang akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Sedara Sedara Disitu dikatakan Yesus Yang akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Video saya Yang kedua Saya sudah Terangkan Siapa Umat Yang dimaksud Di dalam Bacaan Kitab Suci Kita Yang menjadi Umat Yesus Siapa Bukankah Bukankah Sebagian Orang Kristen Dan Katolik Maupun Orang di luar Kristen Dan Katolik Berkesimpulan Yang dimaksud Sebagai Umat Yesus Adalah Pastilah Kelompok Kristen Dan Katolik Saja Tetapi Lewat Bacaan Kitab Suci Yang kemudian Saya bacakan Dan saya tunjukkan Kepada Anda semuanya Yang suka Belajar Lewat Menonton Video saya Akhirnya Kita berkesimpulan Yang dimaksud Umatnya Tuhan Yesus Adalah Seluruh Manusia Sebagai Umat Ciptaannya Karena Ternyata Dia lahir Yang diberitakan Oleh Malaikat Pembawa Berita Kepada Para Gembala Malaikat Malaikat Itu Jelas Berkata Bahwa Sesungguhnya Aku memberitakan Kesukaan Besar Untuk Seluruh Bangsa Karena Pada hari ini Telah lahir Seorang Juru Selamat Berarti Ini adalah Kesukaan Untuk Seluruh Umat Manusia Kenapa Karena Telah lahir Juru Selamat Dunia Yang akan Menyelamatkan Manusia Dari Dari segala Dosa Mereka Sehingga Manusia Yang berdosa Yang seharusnya Mati Di dalam Hidup Di dalam Mati Yang kekal Tetapi Oleh karena Yesus Kristus Tuhan Telah Menebus Dosa Mereka Maka Setiap Orang Yang Percaya Di dalam Nama Yesus Dan Melakukan Perintah Yesus Kristus Tuhan Di dalam Hidupnya Sehari-hari Akan Beroleh Hidup Yang Kekal Nah Saudara Kita Lihat Ternyata Ketika Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Dia Ini Punya Salah Satu Tugas Yang Ditulis Di dalam Markus Pasal Kedua Ayat 16 Dan 17 Yang Berkata Demikian Pada Pada Waktu Alih-alih Taurat Dari Golongan Farisi Melihat Bahwa Ia makan Yesus Makan Dengan Pemungo Cukai Dan Orang Berdosa Itu Berkatalah Mereka Kepada Murid-muridnya Mengapa Ia Makan Bersama-sama Dengan Pemungo Cukai Dan Orang Berdosa Karena Budaya Orang Yahudi Mereka Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Berdosa Apalagi Makan Bersama Lebih Akrab Lagi Mereka Tidak Mau Lakukan Karena Mereka Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Berdosa Tetapi Jawaban Yesus Yang Adalah Kristus Sungguh Mengagetkan Buat Saudara Dan Saya 17 Yesus Mendengarnya Dan Berkata Kepada Mereka Bukan Orang Sehat Yang Memerlukan Tabib Tetapi Orang Sakit Aku Datang Bukan Untuk Memanggil Orang Benar Melainkan Orang Berdosa Saudara Jelas Jawaban Tuhan Yesus Bahwa Yang Memerlukan Dokter Memerlukan Tabib Bukan Orang Sehat Tetapi Yang Memerlukan Tabib Justru Orang Yang Sedang Sakit Dan Dia Berkata Aku Datang Bukan Untuk Orang Benar Tetapi Untuk Orang Berdosa Agar Mereka Kembali Bertobat Dan Diselamatkan Nah Sedara Itulah Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Kepada Saudara Dan Saya Nah Sedara Kenapa Dia harus Selamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Nah Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Tidak Pernah Terlepas Dengan Sejarah Masa Lalu Yaitu Ketika Adam Dan Hawa Telah Tertipu Oleh Bujuk Rayu Yang Lici Dari Ular Iblis Setan Itu Sehingga Adam Dan Hawa Lebih Suka Mengikuti Keinginan Hawa Napsu Mereka Dengan Mengikuti Apa yang Dikatakan Oleh Iblis Setan Daripada Mereka Setia Kepada Tuhannya Yaitu Ketika Tuhan Harus Berkata Kepada Adam Dan Hawa Sedara Saya Bacakan Untuk Mengingatkan Kejatuhan Manusia Di Dalam Dosa Sehingga Kita Mengenal Adanya Dosa Asal Atau Dosa Bawaan Atau Dosa Turunan Atau Original Sin Yaitu Kejadian Pasal Yang ketiga Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Yang ketiga Saya Bacakan Judul Bacaannya Adalah Manusia Jatuh Kedalam Dosa Ada Pun Ular Ialah Yang paling Cerdik Dari Segala Binatang Di Darat Yang Dijadikan Oleh Tuhan Allah Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Tentulah Allah Berfirman Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Bukan Lalu Saud Perempuan Itu Kepada Ular Itu Buah Pohon Pohonan Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Tetapi Tentang Buah Pohon Yang Ada Di Tengah Tengah Taman Allah Berfirman Jangan Kamu Makan Ataupun Rabah Buah Itu Nanti Kamu Mati Nah Saudara Sesungguhnya Adam Dan Hawa Itu Tahu Apa Yang Dimaksud Oleh Tuhan Semua Boleh Dimakan Cuma Satu Yang Ada Di Tengah Tengah Taman Jangan Kamu Makan Kenapa Karena Pada Saat Kamu Rabah Pada Saat Kamu Makan Kamu Akan Mati Nah Ketika Adam Dan Hawa Memilih Melanggar Perintah Tuhan Dengan Mengikuti Bujuk Rayu Tipuan Yang Licik Dari Iblis Setan Si Ular Tadi Maka Mereka Berdua Telah Berbuat Dosa Dan Apa Akibatnya Alkitab Jelas Mencatat Upah Dosa Adalah Maut Karena Tuhan Sudah Berkata Kalau Nanti Yang Di Tengah Tengah Taman Kamu Rabah Kamu Makan Kamu Pasti Mati Ini Yang Tidak Bisa Dihindarkan Yang Tidak Bisa Dihindari Oleh Adam Dan Hawa Serta Manusia Yang Lahir Dari Adam Dan Hawa Sehingga Kita Mengenal Adanya Dosa Asal Adanya Dosa Bawaan Adanya Original Sin Yang Diperbuat Oleh Adam Dan Hawa Akibatnya Kita Sebagai Manusia Umat Ciptaan Tuhan Itu pun Membawa Dosa Asal Yang Dilakukan Oleh Adam Dan Hawa Akibat Pemberontakan Mereka Kepada Perintah Tuhan Nah Saudara Saya Lanjutkan Sekarang Sekarang Saya Lanjutkan Tetapi Ular itu Berkata Kepada Perempuan Itu Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Nah Saudara Lihat Apa Yang Dikatakan Oleh Perempuan Adalah Sesuatu Tipuan Yang Ingin Membuat Adam Dan Hawa Yakin Dengan Keterangannya Sekaligus Merusak Hubungan Harmonis Adam Dan Hawa Kepada Tuhan Dia Berkata Si ular Itu Tetapi Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Tetapi Allah Mengetahui Bahwa Pada Waktu Kamu Memakannya Matamu Akan Terbuka Dan Kamu Akan Menjadi Seperti Allah Tahu Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Sedara Inilah Yang Dipakai Oleh Si ular Iblis Setan Itu Untuk Merusak Hubungan Harmonis Yang Selama Ini Terjalin Antara Adam Hawa Dengan Tuh Dengan Seakan Iblis Sitan Ingin Kasih Tahu Kalian Tidak Boleh Makan Gara Tuhan Tidak Ingin Kamu Menjadi Pesaing Tuhan Karena Ketika Kamu Makan Kamu Akan Menjadi Seperti Allah Nah Saudara Hati-hati Jika Ada Seseorang Yang Memberikan Nasihat Yang Nampaknya Kedengarannya Itu Anda Akan Mendapat Berkat Akan Menjadi Lebih Baik Padahal Anda Ingat Ada Firman Tuhan Yang Melarang Anda Melakukan Hal Seperti Itu Maka Perlu Waspada Perlu Hati-hati Jangan Jangan Ini Sama Dengan Jebakan Yang Telah Dilakukan Oleh Setan Kepada Adam Dan Hawa Demikian Pula Anda Sedang Menghadapi Jebakan Yang Sama Yang Disampaikan Oleh Iblis Setan Dengan Memakai Orang-orang Tertentu Sedara Ayat 6 Dan Ayat Yang Ketujuh Berkata Demikian Perempuan Itu Melihat Bahwa Buah Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Kelihatannya Lagi Pula Pohon Itu Menarik Hati Mereka Menarik Hati Karena Memberi Pengertian Lalu Ia Mengambil Dari Buahnya Dan Dimakannya Dan Diberikannya Juga Kepada Suaminya Yang Bersama-sama Dengan Dia Dan Suaminya Pun Memakannya Maka Terbukalah Mata Mereka Berdua Dan Mereka Tahu Bahwa Mereka Telanjang Lalu Mereka Menyemat Daun Pohon Ara Dan Membuat Cawat Nah Sedara Hati-hati Seringkali Dosa Atau Nikmat Dosa Itu Menawarkan Sesuatu Yang Nampaknya Sedap Kelihatannya Dan Baik Untuk Dilakukan Padahal Tuhan Tidak Menghendaki Yang Demikian Oleh karena Itu Jangan Terpengaruh Dengan Apa Yang Engkau Dengar Dengan Apa Yang Engkau Lihat Tetapi Pikir Baik-baik Kalungkan Semua Firman Tuhan Ada Di dalam Loh hati Kita Masing-masing Agar Supaya Firman Tuhan Semua Yang Boleh Kita Dengar Itu Boleh Senantiasa Kita Ingat Dan Kita Akan Lakukan Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Sehingga Ketika Ada Bujuk Rayu Tipuan-tipuan Dari Iblis Setan Lewat Seseorang Yang Datang Kepada Anda Dan Saya Kita Tetap Teguh Kita Tetap Percaya Untuk Melakukan Firman Tuhan Saja Dibandingkan Dengan Segala Sesuatu Yang Akan Mengakibatkan Kita Jatuh Di dalam Dosa Nah Saudara Namun Tuhan Yang Memang Punya Sifat Ilahi Mengasih Manusia Sebagai Umat Ciptaannya Dia Langsung Merancangkan Satu Suatu Karya Keselamatan Untuk Menyelamatkan Manusia Tanpa Tuhan Mengingkari Janjinya Tanpa Tuhan Menjilat Ludahnya Sendiri Bahwa Oleh Karena Engkau Telah Makan Buah Itu Maka Engkau Pasti Mati Dan Ini Tetap Harus Terjadi Karena Tuhan Ingin Tunjukkan Kemuliaannya Kewibawaannya Sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Adil Tetapi Dia Merancangkan Satu Karya Keselamatan Untuk Menyelamatkan Manusia Yang Oleh Karena Dosa-dosanya Yang Besar Harus Menghadapi Kematian Yaitu Dia Langsung Berkata Menubuatkan Yesus Yang Adalah Kristus Sebagai Juru Selamat Dunia Dikatakan Lewat Kejadian Pasal Yang Ketiga Ayatnya Yang Kelimabelas Yang Berbunyi Demikian Aku Tuhan Maksudnya Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Ular Dan Perempuan Ini Antara Keturunanmu Dan Keturunannya Keturunannya Keturunan Perempuan Tadi Akan Meremukkan Kepalamu Dan Engkau Akan Meremukkan Tumitnya Artinya Keturunan Perempuan Ini Nanti Akan Meremukkan Kepala Ular Akan Membinasakan Iblis Setan Akan Membinasakan Mengalahkan Dosa Akan Mengalahkan Membinasakan Maut Tetapi Keturunan Ular Iblis Setan Itu Hanya Bisa Membuat Kita Sengsara Kita Kesakitan Karena Hanya Akan Meremukkan Tumitnya Tetapi Keturunan Perempuan Itu Yang Adalah Yesus Kristus Tuhan Akan Meremukkan Kepala Ular Yaitu Mengalahkan Maut Membinasakan Dosa Yaitu Ketika Dia mati Di atas Kayu Salib Menebus Dosa Seluruh Umat Manusia Yang ada Di dunia Disitulah Disitulah Nubuat Ini Digenapi Oleh Tuhan Namun Yang paling Menyedihkan Sesungguhnya Tuhan Naik Ke atas Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Seluruh Umat Manusia Yang ada Di dunia Ini Tetapi Alkitab Jelas Menulis Tidak Semua Manusia Mengenal Dia Tidak Setiap Manusia Mau Terima Dia Sehingga Siapa Yang Diselamatkan Hanyalah Orang Yang Percaya Di Dalam Namanya Dan Setia Melakukan Firmannya Di Dalam Hidupnya Sehari Hari Mereka Yang Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Kekal Sedara Upah Dosa Mati Oleh Karena Itu Manusia Butuh Juru Selamat Kenapa Karena Pada Saat Manusia Berdosa Sesungguhnya Setiap Manusia Itu Telah Menyadari Bahwa Mereka Adalah Orang Yang Berdosa Mereka Adalah Orang Yang Harus Minta Pengampunan Dosa Maka Lewat Hukum Taurat Yang Ditulis Oleh Tuhan Lewat Musa Pada Waktu Itu Semua Orang Hingga Zaman Sekarang Detik Ini Saudara Belajar Lewat Mendengar Video Saya Masih Terlalu Banyak Bangsa Bangsa Yang Menjalankan Apa Yang Dulu Dilakukan Oleh Manusia Manusia Yang Minta Pengampunan Dosa Oleh Karena Hukum Taurat Yang Telah Ditulis Oleh Musa Lewat Tuntunan Tuhan Yaitu Mereka Datang Minta Ampun Kepada Tuhan Dengan Mempersembahkan Bisa Darah Lembu Jantan Bisa Darah Domba Jantan Juga Dengan Lembunya Sekali Dombanya Sekali Dan Lain Sebagainya Agar Supaya Persembahan Yang Diberikan Lewat Imam Mendatangkan Pengampunan Dari Tuhan Atas Orang Tersebut Atau Atas Keluarga Tersebut Dan Ini Dilakukan Terus Terus Sampai Dengan Detik Ini Kita Belajar Mengenai Firman Tuhan Namun Berbeda Sekali Dengan Ketika Kita Membutuhkan Juru Selamat Yaitu Dalam Jati Diri Yesus Yang Adalah Kristus Yang Sudah Ditetapkan Oleh Tuhan Sebagai Penebus Dosa Seluruh Umatnya Sedara Mari Saya Bacakan Ibrani Pasal Yang Kesepuluh Ibrani Pasal Yang Kesepuluh Berkata Demikian Ini Agak Panjang Di Dalam Hukum Taurat Hanya Terdapat Bayangan Saja Dari Keselamatan Yang Akan Datang Dan Bukan Hakikat Dari Keselamatan Itu Sendiri Karena Itu Dengan Korban Yang Sama Yang Setiap Tahun Terus Menerus Dipersembahkan Diulang Ulang Hukum Taurat Tidak Mungkin Menyempurnakan Mereka Yang Datang Mengambil Bagian Di Dalamnya Sebab Jika Hal Itu Mungkin Pasti Orang Tidak Mempersembahkan Korban Lagi Sebab Mereka Yang Melakukan Ibadah Itu Tidak Sadar Lagi Akan Dosa Setelah Disucikan Sekali Untuk Selama Lamanya Tetapi Justru Oleh Korban Korban Itu Setiap Tahun Orang Diperingatkan Akan Adanya Dosa Jadi Setiap Tahun Mempersembahkan Korban Untuk Pengampunan Dosa Dan Itu Diulang 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 Hingga Detik Sekarang Sebab Tidak Mungkin Darah Lembu Jantan Atau Darah Domba Jantan Menghapuskan Dosa Karena Itu Ketika Ia Masuk Ke Dunia Ia Berkata Korban Dan Persembahan Tidak Engkau Kehendaki Tetapi Engkau Telah Menyediakan Tubuh Bagiku Kepada Korban Bakaran Dan Korban Penghabusan Dosa Engkau Tidak Berkenan Lalu Aku Berkata Sungguh Aku Datang Dalam Gulungan Kitab Ada Tertulis Tentang Aku Untuk Melakukan Kehendak Mu Ya Alaku Di Atas Ia Berkata Korban Dan Persembahan Korban Bakaran Dan Korban Penghabus Dosa Tidak Engkau Kehendaki Dan Engkau Tidak Berkenan Kepadanya Meskipun Dipersembahkan Menurut Hukum Taurat Dan Kemudian Katanya Sungguh Aku Datang Untuk Melakukan Kehendak Mu Yang Pertama Ia Hapuskan Supaya Menegakkan Yang Kedua Dan Karena Kehendaknya Inilah Kita Telah Dikuduskan Satu Kali Untuk Selama Lamanya Oleh Persembahan Tubuh Yesus Kristus Selanjutnya Setiap Imam Melakukan Tiap Tiap Hari Pelayanannya Dan Berulang Ulang Mempersembahkan Korban Yang Sama Yang Sama Sekali Tidak Dapat Menghapuskan Dosa Tetapi Ia Setelah Mempersembahkan Hanya Satu Kali Korban Saja Karena Dosa Ia Duduk Untuk Selama Lamanya Di Sebelah Kanan Allah Dan Sekarang Ia Hanya Menantikan Saatnya Dimana Musuh Musuhnya Akan Dijadikan Tumpuan Kakinya Satu Korban Saja Ia Telah Menyempurnakan Untuk Selama Lamanya Mereka Yang Ia Kuduskan Dan Tentang Hal Itu Roh Kudus Juga Memberi Kesaksian Kepada Kita Sebab Setelah Ia Berfirman Inilah Perjanjian Yang Akan Kuadakan Dengan Mereka Sesudah Waktu Itu Ia Berfirman Pula Aku Akan Menaruh Hukumku Di Dalam Hati Mereka Dan Menuliskannya Dalam Akal Budi Mereka Dan Aku Tidak Lagi Mengingat Dosa Dosa Dan Kesalahan Mereka Jadi Apabila Untuk Semuanya Itu Ada Pengampunan Tidak Perlu Lagi Dipersembahkan Korban Karena Dosa Kenapa Karena Dia Telah Mempersembahkan Tubuhnya Sendiri Dirinya Sendiri Nyawanya Untuk Menebus Dosa Saudara Dan Saya Yang Tidak Bisa Ditebus Oleh Darah Lembu Jantan Atau Darah Domba Jantan Oleh Karena Itu Pada Akhirnya Kita Tahu Di Dalam 1 Petrus Pasal Yang Pertama Ayat 18 Dan 19 Sebagai Penutup Pelajaran Kita Hari Ini Berkata Demikian Sebab Kamu Tahu Bahwa Kamu Telah Ditebus Dari Cara Hidup Puyang Sia-sia Yang Kamu Warisi Dari Nenek Moyangmu Itu Bukan Dengan Barang Yang Fana Bukan Pula Dengan Perak Atau Emas Melainkan Dengan Darah Yang Mahal Yaitu Darah Kristus Yang Sama Seperti Darah Anak Domba Yang Tak Bernoda Dan Tak Bercacat Sehingga Dengan Matinya Yesus Kristus Di Atas Kayu Salib Mencurahkan Seluruh Darahnya Menyerahkan Nyawanya Telah Menjadikan Tebusan Dosa Buat Saudara Dan Saya Dan Dunia Yang Percaya Di Dalam Namanya Dan Setia Melakukan Firmannya Di Dalam Hidupnya Sehari-hari Telah Menjadikan Yesus Yang Adalah Kristus Sebagai Juru Selamat Dunia Dan Juru Selamat Pribadi-pribadi Yang Percaya Di Dalam Namanya Shalom Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Amin Terima Tuhan 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 Terima kasih.